Tawbah, orang kita sudah pada faham Orang yang kembali kepada jalan Allah Yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Kita suka mengajak orang atau menyuruh orang Tawbah lu, itu kan Kita suka mengajak orang mari sama-sama kita bertawbah Nah, cabang iman yang ke-47 ini Menyampaikan kepada kita Agar selalu orang yang beriman kepada Allah SWT Untuk selalu bertawbah Mendekatkan diri kepada Allah Selalu beriman kepada Allah Dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT Dan orang yang beriman Harusnya begitu Karena dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertawbahlah kalian kepada Allah Tawbahnya kepada Allah Artinya kembalinya kepada Allah Bukan Tawbah Bukan Tawbah kepada selain Allah Bukan Tawbah kepada Pak RT Bukan Tawbah kepada ketua lingkungan Bukan Tawbah kepada pimpinan Tapi Tawbah kepada Tawbah kepada Allah SWT Tawbah bukan Tawbah Bukan Tawbah main-main Karena ada istilah kita Tawbah sambal bilangnya Kalau lagi meriam sambal tak dimakan Kalau sudah sembuh sambal dimbak lagi Dan di dalam kitab ini Maksud daripada Nasuhah adalah Maksud daripada Tawbah dan Nasuhah adalah Sungi daripada campuran Yang menyertai daripada perbuatan Tawbah tersebut Jadi orang yang Tawbah kepada Allah SWT Tidak ada urusan campurnya Daripada orang baik Murni kepada Allah SWT Jadi Jadi Suni daripada campuran Tidak ada campur tangan Daripada siapapun Saat dia Tawbah Bukan karena siapa-siapa Murni karena Allah SWT Dia Tawbah Jadi kalau Tawbah Tawbahnya karena orang lain Jemaah sekalian Nanti kalau sakit hati Sama orang tersebut Dia bakal Maksiat lagi Itu Tawbahnya Karena manusia Kalau Tawbahnya Karena ustaz Kalau ada masalah Sama si ustaz Itu orang tersebut Kembali kepada Kemaksiatannya lagi Kalau Tawbahnya Karena Pak RT Ada urusan Sama Pak RT Urusan sakit hati Urusan apa saja Dia akan kembali Kepada kemaksiatannya Tapi kalau Tawbahnya Hanya karena Allah SWT Apapun masalahnya Dia akan tetap Beribadah kepada Allah Meninggalkan Meninggalkan yang dilarang oleh Allah SWT Itulah makna Kira-kira orang tersebut Gimana itu Kalau karena Haji Ali Sakit hati Dia gak bakal ke masjid lagi Dia gak bakal mau ibadah lagi Malah kebalik kepada Kemaksiatan yang dilakukannya Itu karena Tawbahnya Karena Maksiatan Tapi kalau Tawbahnya Karena Allah SWT Mau ada urusan Sama siapapun Bahwa Orang tersebut Murni Hanya kepada Allah Inilah makna Tawbah dan Nasuhah Jadi Allah Jemaah sekalian Menganjurkan kepada kita Untuk selalu Bertawbah Kepada Allah SWT Artinya Kembali kepada Allah Hanya kepada Allah SWT Bukan karena yang lain Yang lain Cuman perantara doang Nah ini makna Di dalam kitab ini Taubatan Nasuhah Dan Di dalam kitab ini Waqala Alayhi Salatu Wassalam Bersabda Baginda Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wassalam Ata'ibu Habibullah Wata'ibu Min Zambi Kaman La Zana Balah Ata'ibu Habibullah Orang yang bertawbah Adalah Kekasih Allah Orang yang bertawbah Adalah Kekasih Allah Orang yang Menuju Allah Orang yang Selalu beribadah Kepada Allah Lalu meninggalkan Berbagai macam Masih yang dilakukannya Itu Habibullah Kekasih Allah Ini istilah Habib Ini istilah Habib Artinya Kekasih Jadi Kalau ibu bapak Sekalian Ini Bagian daripada Orang yang bertawbah Itu namanya Habib Habibullah Kekasih Allah Jadi Dalam kitab Ini Ada hadis Bahawa Ata'ibu Habibullah Orang yang Bertaubat Meninggalkan Kemahasihatan Lalu Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bagian daripada Habib Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam artian Secara Bahasa Kekasih Bukan Habib Keturunan Nabi Muhammad Bukan Tapi kan Kita ini Rata-rata Keturunan Nabi Nabi Adam Kita ini Keturunan Nabi Adam Habib Juga Jangan-jangan Ata'ibu Habibullah Wata'ibu Mindabi Dan Orang yang Bertaubat Daripada Perbuatan Dosa Artinya Orang Kalau sudah Bertaubat Meninggalkan Daripada Perbuatan Dosa Lalu Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Tersebut Tidak Ada Dosanya Artinya Dosanya Diampuni Allah Maka Dosa-dosa Masa lalu Kita Juma'ah Sekalian Pada Saat Kita Perbuat Dosa Kita Bermaksiat Saat Kita Tawbat Saat Kita Menuju Allah Meninggalkan Perbuatan Dosa Tersebut Maka Orang Tersebut Lah Tidak Ada Dosa Lah Tidak Ada Dosa Lagi Baginya Karena Diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Di dalam Kitab Ini Apa Arti Taubat Sesungguhnya Itu Satu Tarqul Ma'asi Fil Hali Orang Yang Taubat Sesungguhnya Adalah Di dalam Kitab Ini Meninggalkan Masyid Secara Seketika Ada Orang Yang Berbuat Mahusia Ada Orang Yang Berbuat Zina Ada Orang Yang Mampuk Mampukan Ada Orang Yang Minuman Khamar Ada Orang Yang Berbuat Judi Ada Orang Yang Suka Korupsi Ada Orang Yang Suka Malik Ada Orang Yang Suka Berbuat Jahat Apapun Kejahatannya Dan Apapun Kemahusiatannya Orang Berkorban Daripada Itu Adalah Dia Meninggal Meninggalkan Seketika Berbed Maksiatnya Ini Orang Yang Toba Pertama Meninggalkan Seketika Tarukul Ma'osi Fil Hali Nggak Nunggu Nunggu Nanti Ntar Aja Kalo Sudah Tua Bukan Begitu Orang Yang Toba Ntar Aja Kalo Udah Kaya Kalo Udah Kaya Ntar Berhenti Jadi Maling Bukan Begitu Orang Yang Toba Ntar Kalo Udah Puas Baru Berhenti Zinah Bukan Begitu Orang Yang Bertaubat Ntar Kalo Udah Kurus Baru Berhenti Minuman Bukan Begitu Orang Yang Bertaubat Orang Yang Bertaubat Yang Sesungguhnya Bertaubat Yang Pertama Adalah Tarukul Ma'osi Fil Hali Meninggarkan Kemahsiatan Secara Seketika Tidak Nanti Nanti Dan Tidak Entar Entaran Itu Satu Yang Kedua Di Dalam Kitab Ini Orang Yang Bertaubat Adalah Wala Azamu Ala Taruki Hafir Istiqbali Orang Yang Bercita Cita Yang Berazam Yang Bersungguh Sungguh Meninggalkan Kemahsiatan Untuk Waktu Yang Akan Datang Jadi Dia Bersungguh Sungguh Kedepannya Tidak Akan Mahsiat Lagi Dia Dia Bercita Cita Setelah Dia Meninggalkan Kemahsiatan Seketika Lalu Dia Berazam Di Dalam Dirinya Dia Bercita Cita Bahwa Kemahsiatan Ini Tidak Akan Saya Lakukan Lagi Nah Itu Yang Kedua Jadi Bukan Hanya Berhenti Pada Saat Itu Masyiatnya Tapi Berazam Dalam Diri Ada Kemauan Dalam Diri Kedepannya Suka Membunuh Orang Kedepannya Dia Tidak Membunuh Orang Lagi Dia Bertobat Daripada Nipu Orang Kedepannya Dia Tidak Nipu Orang Lagi Inilah Orang Yang Berazam Dalam Dirinya Kedepan Orang Tersebut Tidak Akan Maksiat Lagi Ini Yang Kedua Jumlah Sekalian Yang Ketiga Orang Yang Bertobat Yang Sesungguh Sungguh Adalah Adalah Orang Yang Mengejar Kealpa An Yang Dilakukan Pada Waktu Yang Telah Lalu Dia Menutupi Keburukannya Pada Masa Lalu Pada Masa Lalu Ada Alpanya Ada Teledor Ada Perbuatan Dosanya Dia Menutupi Dengan Cara Beribadah Kepada Allah Bukan Maksiat Bukan Tobat Itu Ninggalin Dosa Iya Berazam Juga Iya Ibadah Tidak 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 Namanya Bukan Tawbat Sonat Tidak 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 Orang Yang Menutupi Kealpaannya Yang Menutupi Kesalahannya Dengan Cara Ibadah Kepada Allah Kesalahannya Pada Masalah Ditutupi Dengan Cara Ibadah Kan Ada Firman Allah Innal Hassanat Yunhibna Sayyia Sesungguhnya Kebaikan Itu Menutupi Sesungguhnya Kebaikan Itu Menutupi Keburukan Menutupi Perbuatan Dosa Maka Orang Yang bertawbat Adalah Orang Yang Menutupi Kealpaannya Pada Masa-masa Lalu Dengan Cara Beribadah Kepada Allah Kalau Sudah Meninggalkan Perbuatan Masya Meninggalkan Mungkarot Dia Berazam Dalam Diri Dia Rajin Juga Ibadahnya Rajin Ibadahnya Itu Orang Yang Tawbat Dan Yang Selanjutnya Di Dalam Kitab Ini Jemaah Sekalian Orang Yang Bertawbat Adalah Orang Yang Menyesali Perbuatannya Masa Lalu Dia Menyesali Perbuatan Dosanya Jadi Jadi Kalau Yang Awal Dia Meninggalkan Perbuatan Dosa Seketika Lalu Dia Berazam Tidak Akan Mengulangi Lagi Perbuatannya Dan Dia Menutupi Perbuatan Dosa Dan Masyidat Dengan Cara Ibadah Kepada Allah Dan Ada Penyesalan Dalam Dirinya Atas Kemaksiatan Yang Dia Lakukan Ini Orang Yang Tawbat Kalau Dia Masih Bangga Sama Kemaksiatannya Kalau Masih Bangga Sama Perbuatan Zinanya Kalau Masih Bangga Sama Kejahatannya Dia Umbar Di Hadapan Orang Itu Bukan Tawbat Namanya Masih Bangga Sama Kemaksiatannya Lihat Nih Gue Nih Duh Sepuluh Wanita Gue Jabanin Itu Bukan Tawbat Namanya Itu Sombong Bangga Sama Kemaksiatannya Nih Hasil Buruk Sini Bukan Nih Gue Sudah Minum Sepuluh Botol Khamar Bukan Orang Yang Tawbat Adalah Dia Menyesal Atas Perzinahannya Menyesal Atas Perbuatan Dosanya Menyesal Atas Keburukan Keburukan Yang Lain Dia Menyesal Harus Disesali Selanjutnya Watuh Zinu Alayhi Sedih Kalau Mengingat Perbuatan Dosa Tersebut Sedih Sedih Mengingat Perbuatan Zina Sedih Mengingat Perbuatan Khamar Minum Minuman Keras Perjudian Dia Sedih Lihat Umar Bin Khattab Umar Bin Khattab Sedih Kalau Dia Mengingat Perbuatan Dosanya Sedih Menangis Anaknya Dulu Dipendam Menangis Umar Bin Khattab Sedih Ada Yang Bangga Sama Masya Itu Bukan Tawbat Namanya Belum Tawbat Jadi Orang Yang Sedih Atas Kemahsiatan Yang Dilakukan Pada Masa Lalu Adalah Ruh Daripada Tawbat Jadi Kalau Kita Tidak Sedih Atas Perbuatan Dosa Masa Lalu Di Dalam Dirinya Itu Kemungkinan Orang Tersebut Bisa Kembali Kepada Kemahsiatannya Karena Masa Teringat Ingat Akan Kenimatannya Barangkali Itu Bukan Tawbat Jadi Tawbat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Kitab Ini Adalah Orang Yang Menyesali Perbuatan Dosanya Dan Dia Sedih Atas Perbuatan Dosanya Dan Itu Adalah Ruh Daripada Tawbat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Disampaikan Di Dalam Kitab Ini Ibu Bapak Yang Sama Sama Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Di Dalam Kitab Ini Ada Hadis Dari Baginda Rasul Allah Sallallahu A'la Sallam Tidak Ada Seorang Hamba Pun Yang Berbuat Dosa Sallam Faius Faius Sinu Tahur Lalu Dia Menyempurnakan Sucinya Fumma Yastaghfirullah Kemudian Kemudian Dia Istighfar Mohon Ampun Kepada Allah Illa Wufirullah Kecuali Orang Tersebut Diampuni Dosanya Oleh Allah Jadi Ada Orang Yang Berbuat Dosa Jemaah Sekalian Lalu Orang Tersebut Faius Sinu Tahur Dia Bersuci Dia Suci Dari Hadas Kecil Dia Suci Dari Hadas Besar Suci Dari Hadas Kecil Dengan Cara Mengambil Air Wudu Suci Dari Hadas Besar Dengan Cara Dia Mandi Besar Allah Yusolli Kemudian Dia Solat Ini Dari Hadis Ini Inilah Solat Tawbah Yang Dimaksud Jadi Solat Tawbah Itu Adalah Solat Apabila Kita Setelah Melaksanakan Perbuatan Dosa Dalam Artian Menyesali Perbuatan Dosa Yang Dilakukan Sedih Atas Perbuatan Dosa Tersebut Tidak Akan Memulanginya Lagi Lalu Yusolli Dia Solat Dalam Hadis Ini Yusolli Dan Yasolat Kemudian Dia Mohon Ampun Kepada Allah Sejadi Jadinya Mohon Ampun Bukan Pura Pura Atau Rupa Rupa Bukan Kalau Dia Berbuat Dosa Lalu Mengambil Air Hudu Lalu Mandi Besar Kemudian Dia Solat Kemudian Dia Istighfar Kecuali Dosanya Diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini orang yang Taubat Jadi Solat Taubat itu Ada ya Cuma Istilah Solat Taubat Yang Buatnya Siapa Ulama Nabi Cuma Bilang Kalau Ada Hamba Yang Berbuat Dosa Lalu Dia Berhudu Dia Solat Dia Istighfar Bersanya Diampuni Allah Itu Nama Solat Apa Ulama Menamakan Solat Baubah Jadi Solat Habis Melaksanakan Mahasihat Kalau mereka Meninggalkan Kemahsiatannya Bukan Habis Solat Ulangi Lagi Bukan Mesama Aja Namanya Dan Di Dalam Kitab Ini Ada Hadis Dari Baginda Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Orang Yang Memucapkan Sepuluh Kali Di Pagi Hari Dan Di Sore Hari Astagfirullah Allazim La Ilaha Ilaha Walhay Al-Quy Watu Ilai Memucapkan Itu Di Pagi Hari Dan Di Sore Hari Sepuluh Kali Dalam Adis Ini Dalam Merangkan Dia Memohon Tawbat Kepada Allah Maka Di Dalam Kitab Ini Wufirun Nuru Akan Diampuni Dosa Dosanya Oleh Allah Subhanahu Wala Wala Kana Miflarun Lina Alijin Walaupun Dosanya Seperti Tumpukan Pasir Tumpukan Pasir Karena Pada Sore Hari Memucapkan Kalimat Tadi Pagi Hari Memucapkan Kalimat Yang Tadi Maka Dosanya Diampuni Allah Apa Kalimatnya Astagfirullah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah